Di era adu panas argumen soal utang politik di Pilgub DKI Jakarta tersaji di debat pertama Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Supianto. Prabowo menyinggung lagi soal perannya mengusung Anies pada Pilgub DKI 2017 saat dipancing pernyataan Anies yang mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Jokowi Dodo dan minimnya oposisi. Pas jadepat Anies pun angkat bicara dan bilang janjinya sudah tuntas kepada warga. Debat panas tersaji di debat Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Supianto. Dalam debat perdana itu Prabowo bahkan menyinggung lagi soal perannya mengusung Anies pada Pilgub DKI 2017. Mulanya Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Jokowi Dodo. Anies menyebut rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang dan minimnya oposisi. Capres nomor urut 2 Prabowo Supianto bilang kalau demokrasi tidak berjalan tidak mungkin Anies jadi gubernur. Prabowo mengingatkan di masa Pilgub DKI Jakarta 2017 Partai Gerindra yang saat itu oposisi mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Waktu habis Bapak. Harap tenang Bapak Prabowo. Saat dijumpai diselah kampanye dan disinggung soal utang politik terhadap Prabowo, Anies Baswedan menegaskan janji kardianya selama menjadi gubernur DKI telah tertunaikan. Aspirasi warga Jakarta adalah menghadirkan keadilan dan itu yang diperjuangkan dan itu yang dilaksanakan. Alhamdulillah aspirasi itu sudah ditunaikan dan kita bersyukur bahwa semua tanggung jawab di Jakarta telah kuntas. Sementara tim kampanye nasional Prabowo-Gibran Habibur Rahman menyinggung standar ahlak Anies, Habib bilang tak memaksa jika Anies enggan berterima kasih terhadap Prabowo atau Gerindra. Kalau menurut ahlak, standar ahlaknya Pak Anies tidak penting bisa mengucapkan terima kasih kepada partai politik yang mencalonkannya dengan rekomendasi resmi kemudian kepada tokoh bangsa yang mensupportnya bukan hanya support politik tetapi support finansial, support moral, support doa ya itu kita minta, kita perserahkan terhadap yang menilai karena kalau soal standar ahlak ini kan kita tidak bisa paksa-paksakan. Dalam debat saling sindir Prabowo Anies jadi sorotan karena selain bersama saat mengusung Anies di Pilkada DKI, Anies pun sebelumnya mendukung Prabowo saat Pilpres 5 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV